Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel SEMTI TERNAL NAP sudah pukul berapa hari ini start to 57 masih bisa buat video lagi geng bismillahirrahmanirrahim disini corn bloom oxidase oxidase corn bloom dari halida primer mimentu aldehyde misalnya geng disini aldehyde namanya aldehyde biru aldehyde aldehyde ok 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 sini ada disini ada apa ok aldehyde disini tentu karbonyl disini ya geng karbonyl disini apa disini adalah halanya halanya ini halanya halanya disini ada oksigen inilah aldehyde nya ya disini bisa benzina ok benyelnya disini benyelnya disini adalah ini aldehyde nya benzina sebagai cabang bisa venyel namanya geng venyel venyel namanya pH disingkat kojia cabang nah inilah namanya aldehyde apa namanya aldehyde aldehyde ya aldehyde sepertinya aldehyde nah aldehyde ya nah apa sih kita butuh reagentnya dimethyl sulfoksida namanya dimethyl dimethyl sulfoksida dimethyl sulfoksida dimethyl sulfoksida ok ditambah dengan apa triathil amin lagi geng triathil amin ya et3n et3n juga apa triathil amin ya triathil amin et3n ok dari yang namanya apa suatu molekul ini geng primarit halida primer ya berarti ada halida ada ada molekul alkyl nanti geng halida primer halida primer namanya geng apa namanya halida primer ya ok disini benzenanya ok 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 disini oke geng disini ada cl nah disini disebut apa halida primer ya halida primer ya artinya apa halida primer itu artinya apa golongan halida atau golongan contohnya cl cl golongan halida itu dia itu artinya apa berikatan dengan satu karbon saja ya halida primer halida primer atau primary light bahasa inggrisnya bahasa inggris saja ya kan primary light primary light ya atau halida primer seperti itu dibuat di reagentnya dimetrius foksida dan et3n atau triethylamine dibuat untuk halida apa bukanlah sih reaksi ini kan di semianya seperti ini geng nah kita gambarkan lagi oke di sini gambarkan lagi gambarkan lagi gambarkan lagi gambarkan lagi gambarkan lagi ini rachel geng disini rachel nah nanti bukan ini reaksi pertama geng pertama disini geng pertama dulu disudut ini ya baru disini kita ya gak apa sih disudut geng kita paham nah disini geng pertama itu reaksinya apa geng top disini ada luas geng pertama itu dimethyl sulfoksida ini kita ubah jadi apa ion sulfoksida yang seperti itu ion sulfoksida disini adalah oksigennya disini adalah S nya disini metil atau R ya itulah dimethyl sulfoksida R1 alkyl karbon hierogen karbon hierogen seperti itu ini apa R2 alkylnya oke nah nanti teman-teman kita bentuk apa dulu ion sulfoksida apa namanya ion sulfoksida jadi dimethyl sulfoksida mementukan namanya ion sulfoksida apa ion sulfoksida oksigen negative charge artinya mengandung elektron disini ada sulfur disini ada R nya R1 disini R1 disini apa R2 nya disini selanjutnya apa balulah ketika disini lah ion sulfoksida pasal lah sih dibuatnya disini mohon ya geng sedikit-sedikit waktu geng masih banyak video lagi geng pasalnya ion sulfoksida sulfoksida nah ion sulfoksida seperti itu geng oke bisa di atas ya jangan geng gadang mana penguatnya geng besar ya gadang gadang itu minang kalau gadang itu pas minangnya big geng eh pas gadang itu pas minang kalau saya inggrisnya itu big ya geng pasti geng tau nah awak patang tau nya geng oke geng ya pertama dari dimetil sulfoksida membentuk ion sulfoksida setelah itu apa nanti dia ini attack geng nanti ada oxygen negative charge dia akan attack apa akan attack ini geng deteknya karbon disini apa terlepas CL lepas geng CL lepas seperti itu nah artinya CL lepas CL lepas terlepas terlepas itu apa negative charge kenapa dia membawa elektron yang antara langkap karbon dengan CL dan langkap tunggal dan elektron nanti dibuanya oleh atom ini atau atom CL ini termasuk ion CL artinya ion CL ini berindah nanti sebagai apa sebagai namanya suatu basa lewis apa itu basa lewis suatu basa bahasa lewis artinya dapat menandalkan elektronnya ke atom lain sehingga termasuk ikatan CL dengan atom tersebut seperti itu oke apa lagi geng lagi-lagi kita buat seperti ini geng oke itu bisa lebih besar sedikit ya geng nah disini geng nah disini geng oke oke warna hijau lah geng ini biasa geng nah disini apa geng oke geng disini oke disini ada lengkap paham 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 nah disini apa geng disini disini ada apa disini ada ada C dengan O disini ada ada C disini ada O disini lengkap geng lengkap disini ada lepas CL tinggal disini ada H lagi geng disini ada H disini apa geng disini ada S disini apa geng disini ada R disini ada R ada R disini apa geng ada R nah ini Makanan S selanjutnya geng selanjutnya geng nah selanjutnya apa ethyl ya ethyl ya ethyl disini ada karbon 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 ini apa R disini geng ini R ini L3 geng alkyl disini juga R geng terserah mau R1 R2 R3 R4 R5 R6 R5 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 R1 R2 R3 R4 R5 Terserah nomorannya selah disini geng disini geng disini ingat ya disini ya nah disini disini ada lagi H nanti geng ada lagi H geng disini ada lagi H oke caranya gimana ketika oke caranya ini geng ketika dia mengambil H dia ambilnya H nanti oleh nitrogen ini mengambil H nanti sudah lengkapkan disini C ini kan ada 2 H pertama dia ambilnya H nya satu oleh nitrogen nitrogen ini pada tidak telah min bertindak sebagai basal lewis ini posit negatif chart nya basal lewis itu ada nanti pada nitrogen ini satu pasangan terbebas diambilnya H dibentuk lengkap disini elektronnya beresinansi ke sini terbentuk karbon dengan langkah bandar nanti elektron disini akan diambil oleh diambil oleh suful seperti itu geng itu bentuk apa aldehyde pada bentuk aldehyde ya bentuk namanya aldehyde bentuk aldehyde tadi ada aldehyde ada aldehyde ya ada aldehyde oke aldehyde aldehyde ya aldehyde oke lengkap bandar ya ini ini ada H ya intinya perjalanan kimia agar ini itu tidak lepas di apa resonansi elektron kalau reaksinya seperti itu resonansi elektron resonansi elektron elektronnya berpindah-pindah seperti itu ini ada moksigen di sini ada C H nya tinggal satu ya terbentuk apa ditambah dimethyl sulfida kalau dimethyl sulfoksida ada O ada S kalau dimethyl sulfida dimethyl CH2 CH3 2xS dimethyl sulfida ada S ada metil ada elektron di sini mengatakan negatif char karena dia membeli elektron di sini kita lengkap O antara S tinggal di sini negatif char disini lah R nya terserah R1 R2 R3 penting dia alkyl hidrocarbon terkombol dimethyl sulfida dan aldehyde ini bisa disingkat apa yang ini bisa disingkat dengan venil karena dia coba cabang sehingga ada apa venil geng seperti itu venil venil benzin aso cabang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati